Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sepengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 4 Mei 2023. Sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapak Sorgawi, di pagi yang indah ini kami merasakan hangatnya kehadiran yang memotivasi kami untuk melekat padam. Sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami awali dengan membaca dan merenungkan firman. Kami minta roh kudusmu bekerja, agar kami mengerti isi hati Tuhan bagi hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari YSKL pasal 34, ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lembungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalang mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi ala mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang puas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang kurun dengan aman dan teram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman dan teram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku mematakan kayu kuk mereka, dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman dan teram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu, tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimpulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah alamu, demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sepengharapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, tema renungan kita pagi hari ini, Tanggung jawab gembala. Tanggung jawab gembala. Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang para pemimpin yang harus berhadapan dengan hukum karena menyalahgunakan jabatannya dan akhirnya harus mendekam dalam penjara. Tidak sedikit pula sesama kita yang menjadi buru atau asisten rumah tangga yang diperlakukan tidak adil dan bahkan mengalami penganiayaan. Belum lagi mereka yang menjadi korban penyelewengan hukum karena mereka hanyalah rakyat biasa dan tidak berdaya. Para pemimpin termaksud pemimpin agama yang seyogianya diharapkan menjadi gembala tetapi justru menambah penderitaan dan sumber konflik. Tuhan dengan keras menegur para pemimpin Israel yang sudah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai gembala. Para pemimpin Israel justru memanfaatkan kawanan domba untuk menggemukkan diri sendiri mencerai berekat mereka dan membiarkan mereka dalam ancaman bahaya. Hal inilah yang membuat Tuhan murka dan karena itu ia akan datang menjadi hakim di tengah umat di antara yang gemuk dan kurus di antara pemimpin dan umat. Beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Tuhan akan datang mencari umatnya dan membawa mereka kembali ke negeri mereka dan dia sendiri yang akan menjadi gembalanya. Para pemimpin dituntut oleh Allah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Melalui nubuatan Yeheskiel Tuhan menjanjikan bahwa Allah akan mengirim seorang gembala yang berkenan kepadanya yaitu Mesias. Dialah yang akan memelihara umatnya dia akan menurunkan hujan berkat ke atas tanah yang kering dan menjadikannya taman kebahagiaan. Maka domba akan hidup dan teram dan damai. Amin. Mari kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami naikkan puji dan syukur kepada Bumbapak. Kami telah disegarkan oleh firman Tuhan untuk kami boleh melangkap pagi ini melakukan segala tugas pekerjaan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh datang kepada kami. Saya percaya bahwa hanya Yesuslah gembala yang agung yang akan senantiasa menjaga kami baik dalam susah maupun senang. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sambut bagi yang indah ini dengan penuh sukacita. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.